Pertandingan 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 P Organ Conference Puter 300 Putera Ke belakang, 1-2, coba digerakkan Oleh para pemain dari tim Purba Namun perebutan kali ini kita lihat Ada mula coba dikuasai kali ini oleh tim dari Putra Kuba, Krujuli Barat, lewat kaki Noorpung 10, kita lihat tampaknya Nanda, gagal kembali Datang bola lewat kaki pemain Purba Belancar Baru, kita lihat kali ini, lagi-lagi Sang penggerak motor serangan, Kairul Munandar, namun kita Lihat, kita saksikan Kairul Munandar Pemain kelahiran puluh Belang arah ini, pemain jemputan Kita lihat, nomor punggung 10 Namun sebuah tendangan Dia lepaskan di awal-awal menit babak Yang pertama, jauh sekali melebar Tampaknya hanya menghasilkan kembali Sebuah tendangan penjuru yang pertama Untuk tim dari Purba Belancar Baru, kita lihat Kita nantikan, ancang-ancang dilakukan Bersiap-siap dan kasih parane Sudah dilakukan, namun kali ini Kembali gagal, coba dikuasai kembali Umpan ke belakang, tampaknya Kita lihat haikal, lebarkan umpan Ke sektor sayap kanan Para pemain dari tim Purba Angkat bola ke depan Namun kali ini kita lihat Dari kaji parane Namun kita lihat Tidak sakitkan Sebuah tendangan dilepaskan Oleh pemain Purba Belancar Baru Kita lihat Dari kaji parane Pemain kelahiran Hukmane Timpang Mang Bratmini Namun juga Belum terarah Ke gawang yang dijagai oleh Andi Penjaga gawang Putra Koba Namun kali ini kita lihat Ada sentuhan Coba dilakukan Oleh nomor punggung 5 Tampaknya kita lihat Munawir Namun gagal Kembali kali ini Boleh coba dikuasai oleh Pemain dari tim Kurung Juli Barat Kita lihat nomor punggung 11 Ada Wanif Umpan melebar Dia berikan kepada bakar Kita lihat Masih bakar Umpan dia berikan kepada Wanif Wanif Gagal Kemudian dicuri kembali Oleh pemain Purba Belancar Baru Kita lihat kali ini Mereka mencoba membangun serangan Lewat kaki Nomor punggung 2 Namun kali ini kita lihat Umpan dia berikan ke depan Namun kembali gagal Mereka Ada serangan Coba dilakukan oleh tim Dari Kurung Juli Barat Gagal kembali Wanif Namun kali ini kita lihat Gerakan kembali Coba dilakukan oleh pemain Purba Kairul Munandar Umpan diberikan ke depan Namun kali ini kita lihat Perempuan terjadi Di area pertahanan Dari tim Kurung Juli Barat Kita lihat kali ini Mudah diantisipasi Tampaknya oleh Nomor punggung 5 Fasil Langsung membuang Bola keluar 8 permainan Ya Anda rekan-rekan penonton Ya kami bangga-banggakan Ya Anda yang baru saja datang Anda belum ketinggalan sama sekali Karena pertandingan Baru-baru saja kita mulai Angka sementara Masih sama kuat Imbang Kasamata Alias Kosong-kosong Pertandingan antara tim Purba Blancet Baruk Langsung kami pertandingan Dengan tim Kuba Kurung Juli Barat Baik kita lihat kali ini Menawir Gagal dia Namun kali ini kita lihat Lagi-lagi Mudah diantisipasi Oleh barisan Pertahanan dari tim Kurung Juli Barat Lepar ke dalam Sudah dilakukan Umpan ke belakang Ada Muci Burrahman Berikan dia kepada Kairul Munandar Umpan melebar kali ini Kepada Akmal Akmal ke depan Kepada Munawir Gagal kembali Kita lihat Sebuah skema Yang baru saja dilakukan Sertuan 1-2 Oleh tim Purba Blancet Baru Lagi-lagi Tampaknya Pelanggaran Sedikit dorongan badan Dilakukan oleh Pemain bertahan Dari tim Ya kita lihat Kutra Kumbang Kurung Juli Barat Di luar Area Kotak penalti Kali ini kita lihat Sebuah tendangan Bebas Kita lihat Kita saksikan Bersiap-siap Ini dia Mantan pemain PSLS Lok Semawe ini Putra kelahiran Bulung Juli Barat Kairul Munandar Sudah dilakukan Namun Kali ini kembali Sebuah tendangan Gawang Sudah dilakukan Mampu diantisipasi oleh Dari kasih Farane Ada Munawir Kita lihat kali ini Berikan kontan kepada Kairul Munandar Tahan dia Mencoba menengok Rekannya Berikan kepada Juril Juril Tahan dia Menengok Rekannya Tahan Angkat bola ke depan Ada Munawir Umpan melebar Kairul Munandar Baik sekali Tampaknya Sudah Terlebih dahulu Terperangkap Cobakan okses Kairul Munandar Namun kali ini Kita lihat Bakar Coba mengejar Putra Kuba Kurung Juli Barat Kembali mereka Gagal Gandas di kaki Ada serangan Kali ini Coba dibangun Kembali oleh Tim Langjad Baru Kita lihat kali ini Sentuhan 1-2 Haikal Berikan kepada Kairul Munandar Kasih lagi kepada Haikal Perebutan Haikal Gagal kembali Ada Isa Berikan umpan ke depan Kita lihat kali ini Perebutan Mujibur Rahman Namun kali ini Kita lihat Tampaknya Nudin Masih Nudin Putra Kuba Kurung Juli Barat Mudah diantisipasi Oleh barisan Pertahanan Dari Tim Porba Blancad Baru Tampaknya Nomor Punggung 4 Ya Mujibur Rahman Ya Anda rekan-rekan Menonton Kami bangga-banggakan Gareh Lelabangan Lutulung Berterang Ya kita lihat kali ini Sebuah peluang untuk tim Putra Kuba sudah dilakukan Perebutan Daerah Kodak Penalti Mudah diantisipasi Kali ini Oleh Kairul Munandar Kita lihat Muter-muter badan Namun kembali gagal Kita lihat kali ini Kembali gerakan Coba dilakukan Oleh pemain dari Tim Porba Blancad Baru Kairul Munandar Berikan umpan kali ini Kepada Iqbal Iqbal kasih kepada Haikal Tahan Haikal Berikan 1-2 Kali ini baik sekali Ah gagal Kembali Oh mudah dicuri Kembali oleh Kairul Munandar Kali ini ada bakar Upan berlebar kemana Nudin Namun kita ingat kali ini Kita lihat Kita saksikan Sebuah upaya Yang baru saja Dilakukan Baru saja Diberikan tekanan Oleh tim Putra Kuba Kru Juli Barat Nyari saja Merepotkan Parisan pertahanan Dari tim Blancad Baru Kita lihat Nomor 7 Tadi Nudin Namun kembali Mereka gagal Kita lihat kali ini Kairul Munandar Berikan umpan Kepada Iqbal Iqbal kepada Haikal Kotek satu pemain Langgaran Kembali terjadi Kita lihat Dilakukan Oleh Zul Kifli Nomor 6 Anda Rekan-rekan penonton Yang kami bangga-banggakan Yang Anda yang baru saja Datang Anda belum ketinggalan Sama sekali Ada pertandingan Baru-baru saja Kita mulai Angkat sementara Masih sama kuat Timbang Kacamata Alias Kosong-Kosong Baik Kita lihat kali ini Sebuah Tentangan bebas Dari Kasi Farane Anjang-angjang Tarik nafas Dalam-dalam Menengok rekannya Kita lihat Wasid Sudani Sudah dilakukan Berbahaya Namun Coba dikejar oleh Munawir Sudah diadisipasi Kembali Oleh nomor Punggung 19 Tampaknya Ihsan Membuat Saja bola keluar Lapang permainan Tanpa mau mengambil Resiko Di area pertahanan Dari tim Budra Kuba Krum Juli Barat Kita lihat kali ini Kembali gerakan Coba dilakukan Oleh tim dari Porba Blancat Baru Lewat motor Pengerak serangan Kali ini Kairul Munandar Angkat bola ke depan Mudah diadisipasi kembali Namun kali ini Kita lihat Nudi jauh ke depan Kita lihat kali ini Langsung terarah Kedalam penguasaan Penjaga Gawang Faisal Gunawan Kita lihat Penjaga Gawang Yang baru-baru ini Membela tim Kuta Pase Di Liga 3 Indonesia Kali ini kita lihat Umpan melebar Digerakkan oleh Para pemain dari tim Porba Kembali gagal Datang Haikal Mencoba bantu serangan Berikan dia kepada Mudahwil Kasih lagi Mudahwil kepada Haikal Haikal berikan kepada Kairul Munandar Ke belakang ada Kasih Parane Lebarkan lupan Kali ini kita lihat Ada Muji Burahman Kasih dia kepada Akmal Angkat bola ke depan Gagal kembali Namun kali ini Kita lihat Ada Iqbal Kasih 1-2 Iqbal Gagal kembali Haikal Masih Haikal Gosek 2 kembali Lepas Kairul Munandar Lagi-lagi Kita lihat Kita saksikan Bertubi-dubi Serangan Tekanan Tembakan demi tembakan Sentuhan demi sentuhan Gerakan demi gerakan Lagi dan lagi-lagi Gagal Porba Blancet Baru Kita lihat Muji Burahman Kita lihat Kali ini Munawir Porba Blancet Baru Lewat kaki nomor Punggu 5 Munawir ke belakang Dia berikan kepada Haikal Mudah diantisipasi Tampaknya Oleh pemain Dari tim Putra Kuba Krunculi Barat Namun kali ini Kita lihat Gerakan coba dilakukan Oleh Haikal Kembali gagal Lagi-lagi Kita lihat Gerakan yang baru saja Diberikan Oleh pemain Dari tim Porba Blancet Baru Tetapi Mereka Masih gagal Angka masih imban Kosong-kosong Ya kali ini Kita lihat Kairul Munanda Angkat bola Kereka Di jurel Yang dituju Datang Kita lihat kali ini Namun tampaknya Nomor Punggung 6 Kita lihat Muhammad Gagal Kembali Muhammad Kali ini Anda boleh coba Dikuasai Oleh pemain Dari tim Putra Kuba Bagah Angkat dia Ke depan Namun tampaknya Nomor Punggung 10 Nanda Sudah terlebih dahulu Terperangkap Jebakan Opset Ya Pemain cadangan Pemain cadangan Dari Blancat Pemain cadangan Ya Pemain cadangan Yang pakai Bajibola Supaya Asisten Gareh Hanya salah Maha pakai Rompi Betul Ya Kita lihat Kali dia Kembali Rebutan Terjadi Di lapangan Tengah Namun Kali ini Bakah Berikan dia Keluar nomor Punggung 10 Gagal Dari tampaknya Nanda Ya Darkasifan Nane Upa dia Gerakan Kedepan Namun Kali ini Kita lihat Munawir Datang mencoba Membangun serangan Berikan Munawir Kepada Haikal Haikal Berikan dia Kairul Munandar Lagi-lagi Sodoran Umpan yang Diberikan Oleh nomor Punggung 10 Kairul Munandar Tetapi Belum Satupun Ya Kita lihat Porba Blancar Baru Untuk bisa Mengecoh Penjaga Gawang Andi Penjaga Gawang Putra Kuba Krujuli Barat Masih aman Kosong-kosong Nanda Umpan Tinggalan sama sekali Karena pertandingan Pasti Imbang Kacamata Alias Kosong-kosong Ya kita lihat Kali ini Ada gerakan Coba dilakukan oleh Kairul Munandar Mencoba menengok Rekannya Berikan 1-2 Dengan Haikal Namun Namun mudah Diantisipasi Oleh nomor Punggung 5 Pasir Kembali bola Meninggalkan Lapan permainan Melihat kali ini Kembali Haji Menghasilkan Lemparan Kedalam Untuk tim Putra Kuba Krujuli Barat Sudah dilakukan Berikan Umpan Kepala Rekannya Ada Baga Mencoba Menengok Di Baga Namun Kita lihat Mudah Diantisipasi Tampaknya Oleh nomor Punggung 4 Muji Bu Rahman Namun Kita lihat Muji Tergeletak Di dalam Lapan pertandingan Berenggis Kesakitan Mudah-mudahan Kita berharap Tidak terjadi Hal yang Begitu Serius Barisan Pertahanan Dari tim Perubah Blanc Jod Baruh Ada sementara Masih imbang Medis tim Lihat Langsung Kami persilahkan Medis tim Neme Pluklu Aku Am Duamu Bihana Lain Kacang Anak Anak Haji Pajok Jari Pajok Jari Pajok Kita lihat Kali ini Kembali Semua Sepak Pajok Sudah Dan Berbahaya Namun Kali ini Ada Isah Gagal Isah Kembali Ada Gerakan Tajun Kita Lihat Berikan Umpan Kepada Isah Isah Kasih Lagi Kepada Tajun Tajun Kali Ini Namun Bikin Tersebut Saja Bola Keluar Lapan Permainan Oleh Ihsan Kita Kita Lihat Lemparan Kedalam Sudah Dilakukan Hai Gal Mengawir Berikan Mengawir Kepada Iqbal Lebarkan Umpan Kepada Muhammad Kita Lihat Kali ini Perebutan Lepas Muhammad Umpan Diberikan Namun Salah Pengertian Namun Kali ini Kita Lihat Perebutan Terjadi Bakar Grum Julibara Kali ini Masih Bakar Kita Lihat Umpan Kebelakang Isah Yang Dituju Namun Kali ini Berikan Umpan Ketengah Perebutan Di Sektor Lapangan Tengah Pelanggaran Terjadi Kita Lihat Salah Seorang Pemain Dari Tim Putra Kuba Grum Julibara Tapatnya Nanda Dilanggar Saja Tadi Oleh Pemain Dari Tim Porba Blancat Baruk Bali Tentangan Bebas Untuk Tim Putra Kuba Sudah Dilakukan Nanda Namun Tidak Terarah Sama Sikali Kegawang Yang Dijagai Oleh Faisal Gunawan Ya Medis Tim Medis Tim Ya Tampaknya Kita Lihat Muji Bu Rahman Anda Rekan-rekan Penonton Ya Kami Bangga Banggakan Anda Yang Baru Saja Datang Ya Kembali Kami Ucapkan Selamat Datang Dan Selamat Sore Selamat Menyaksikan Jalannya Laga Yang Kami Pentaskan Angka Masih Imbang Hacamata Alias Kosong Kosong Kita Lihat Kali ini Penjaga Gawang Faisal Gunawan Penjaga Gawang Ya Kelahiran Ujung Lang Kota Lus Mawai Ini Penjaga Gawang Yang Sempat Tampil Baru-baru Ini Bersama Dengan Tim Puka Pase Di Liga Tiga Indonesia Namun Kali Ini Kita Lihat Kembali Bola Meninggalkan Lapan Permainan Kita kembali oleh Mujibu Rahman kita lihat sapu bersih dilakukan namun kali ini kembali gerakan coba dilakukan coba dihidupkan oleh pemain dari tim putra kubah kunci libaran lebih coba menjadi sekolah kiri kita lihat Nudin ya wasit bergantian pemain untuk tim Porba Blancat baru keluar nomor punggung 12 Wahid masuk nomor punggung tujuh ya kita lihat paisal gunawan sudah dilakukan disundur kembali oleh tajun perebutan terjadi jure kita lihat kali ini namun tampaknya kembali sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain peganti yang baru masuk dari tim Porba Blancat baru kita lihat tampaknya Diko melakukan sebuah pelanggaran yang pertama ya anda rakan-rakan penonton tidak bosan-bosan kami ucapkan selamat datang dan selamat sore kepada anda yang baru saja ikut bergabung dengan kami ya kita lihat kali ini sudah dilatuhkan muda dan spasi tadi disundur saja oleh Darga Ciparane Airul Munandar gerakan lumpan dia berikan kepada rekatnya ada ikbal lumpan melebar kali ini coba dikejar kita melihat oleh Muhammad namun kali ini tahan dia sebentar kita lihat permutan terjadi namun kali ini kita lihat kembali gerakan dan coba dilakukan oleh pemain dari tim Porba Blancat baru kita lihat kita lihat Dirk Ciparane angkat telah jauh ke depan Jurel bukdrak Ciparane Tim Zul Kifli dilanggar saja tadi oleh pemain dari tim Porba Blancat baru ya kita lihat kali ini tenangan bebas Nanda sudah dilakukan jauh ke depan di sudut kembali tadi datang isa Krujuli Barat isa terobosan timur ikat kebaran tanda kita lihat nomor punggu sepuluh dari tim Krujuli Barat namun kali ini kita lihat kita saksikan gagal kembali mereka kita lihat kali ini di go langsung bisa diamankan dengan sempurna ya oleh penjaga gawang kita lihat sudah dilakukan jauh ke depan maksudnya kepada Kairul Munandar umpan ke belakang kita lihat kali ini diko masih diko kita lihat umpan melebar dia berikan kepada Kairul Munandar mencoba gocek kedua pemain Kairul Munandar kita lihat lagi-lagi gagal tidak terarah sama sekali upaya yang baru saja dilakukan oleh pemain perubatan cerbaru namun kali ini kita lihat mereka sulit sekali untuk bisa membongkar area pertahanan dari tim Pudra Kuba Krujuli Barat oh tampaknya kita melihat pelangkaran tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari tim Pudra Kuba Krujuli Barat di luar area kontak penalti namun kali ini sebuah peluang baru saja didapatkan oleh tim dari Porba Blancet Baru kita lihat kita saksikan India spesialis pola-pola mati nomor punggung 10 Kairul Munandar kalian kita nantikan bersiap-siap penjaga gawang Andi memberikan instruksi dalam bayan tangannya kepada rakan-rakannya dan bersiap-siap para pemain dari di Porba sudah mudah-mudahan tiwasi sudah dilakukan berbahaya namun kita lihat tak ada satupun pemain dari tim Porba menjangkau sebuah umpan yang diberikan oleh Kairul Munandar namun kali ini yang tersekanan gagal kembali kali ini kita lihat ada gerakan kembali coba dilakukan oleh pemain dari tim Porba lewat kaki Kairul Munandar lagi-lagi dan lagi-lagi kita lihat tendangan demi tendangan dilakukan oleh Kairul Munandar belum satu pun terarah ke gawang yang dijagai oleh Andi angka masih imbang belum berubah kita lihat kali ini kembali kembali Muji Bu Rahman Muji Bu Rahman kerjasama dengan Akmal Akmal kasih lagi kepada Muji Muji kasih dia kepada Kairul Munandar angkat bola kata-kata menanti jurul yang dituju langsung juga bisa diamankan bisa ditahan dengan sempurna oleh penjaga gawang Andi kita lihat Andi masih mencoba menguasai bola angkat bola jauh ke depan kita lihat kali ini perebutan kembali terjadi namun kali ini kembali bola coba dikuasai oleh pemain putra kubah kerujuli barat umpan ke belakang ada fazil fazil salah berikan umpan kembali bola terarah ke kaki pemain dari tim ya putra kubah kita lihat tajun dicuri kembali tadi oleh juril kita lihat kali ini balik bola terarah ke dalam penguasaan penjaga kegawang Andi sudah dilakukan jauh ke depan perebutan kembali terjadi dari Kasih Farane langsung ke depan dia berikan kepada Diko namun tampaknya pelanggaran sedikit dorongan namun kali ini kita lihat gerakan kembali sudah dilakukan oleh pemain dari tim Porba Blancat baru lewat kaki Kairul Munandar kirim bukan umpan ke depan namun kali ini kita lihat datang Munawir namun masih bisa diadisipasi kita lihat kali ini kembali bola terarah ke kaki pemain Porba kita lihat nomor punggung 6 tampaknya tadi Muhammad perebutan terjadi namun kali ini kita lihat Kairul Munandar lepas tampak ada pengawalan Kairul Munandar lagi dan lagi-lagi kita lihat bertubi-tubi Kairul Munandar melepaskan kendangan jarak jauh namun belum satu pun terarah dengan sempurna kegawang yang dijagai oleh Andi kali ini kita lihat dan kasih langsung ke depan Jurel berikan kali ini kepada rekannya namun kembali gagal Mulawir ya kali ini Zulcipli keringuan ke depan ada Nudin kita lihat kali ini masih Nudin pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Muji Bu Rahman kendangan bebas kembali kali ini didapatkan oleh tim Pukra Kuba Kru Juli Barat nomor punggung 6 kita lihat Zulcipli ancang-ancang dia lakukan kita lihat melampaikan tangannya kepada rekan-rekannya kita lihat kita nantikan Zulcipli sudah dilakukan dan langsung terarah ke dalam pelukan penjaga gawang Paisal Gunawan kali ini kita lihat ada gerakan coba dilakukan oleh Kairul Munandar umpan ke depan kepada Jurel namun kali ini lebarkan umpan ada Iqbal yang dituju kerjasama dengan Jurel berkasih lagi kepada Iqbal kembali gagal Porba kali ini kita lihat masih dikuasai oleh Porba Muhammad kali ini kita lihat ada Kairul Munandar umpan dia gerakan kepada Diko gagal kembali kontrol dada yang tidak begitu akurat lagi-lagi serangan dilakukan oleh pemain Porba Hai Gal umpan melebar maksudnya kepada nomor punggung 2 Akmal kita lihat angka sementara belum berubah masih imbang Aca Matalias kosong-kosong ya kali ini kita lihat kembali bola coba dikuasai oleh tim dari Putra Kuba keluar nomor punggung 10 Nanda masuk nomor punggung 9 Sabar ya rekan-rekan penonton garis len lapangan nekulung pedugudrang garis len lapangan nekulung pedugudrang supaya jalannya laga berjalan dengan lancar sukses aman terkendali baik kita lihat kali ini narkasi pendek mumpan Oh dicuri kembali ada selanjutnya dilakukan oleh Nurdin Putra Kuba ke belakang kita lihat kali ini ada belakang namun kita lihat sebuah tendangan yang baru saja dilakukan oleh nomor punggung 8 Putra Kuba Krung Juli Barat baga namun juga belum terarah kembali kali ini tendangan gawang kita lihat kita saksikan Paisal Gunawan sudah dilakukan jauh ke depan namun kali ini kita lihat kita saksikan kembali bola meningkatkan lapang permainan lemparan ke dalam kali ini ya kali ini kita lihat gerakan kembali coba dilakukan oleh Hai gagal kembali kembali terjadi di lapangan tengah namun kali ini kita lihat ada baga Putra Kuba Krung Juli Barat berikan umpan kali ini kita lihat waknif gagal kembali kali ini kita lihat Munawir berikan kepada jurul gagal kembali kita lihat kembali kali ini ada gerakan coba dilakukan oleh pemain dari tim Putra Kuba Krung Juli para lewat kaki baga mencoba menengok gerakannya 12 pemain coba dia lewati masih baga umpan kebelakang Zulkifli masih Zulkifli Zulkifli dua pemain dia lewati Zulkifli umpan melebar kali ini kita lihat kembali ada Ludin muda saja dikuasai oleh penjaga gawang Paisal Gunawan kali ini kita lihat gerakan dan kembali coba dilakukan oleh Purba Blancet Baru merah kedumpan dilakukan oleh Kairul Mungandar kali ini kita lihat namun kali ini Ki Iqbal berikan kepada Haikal kita lihat diku gagal kembali Purba Blancet Baru wasit pergantian pemain untuk tim Purba Blancet Baru keluar nomor punggung lima Munawir masuk nomor punggung 13 kita lihat Ishak jauh ke depan bakal yang dituju kita lihat bakal dibayang-bayangi oleh Muhammad namun kita lihat perebutan muda dicuri oleh Muhammad kali ini kita lihat gembali serangan coba dilakukan oleh tim dari Purba Blancet Baru Kairul Mungandar berikan kepada Haikal Haikal Kacilagi kepada Kairul Mungandar lagi dan lagi-lagi kita lihat sayang seribu kali sayang lagi dan lagi-lagi serangan tekanan yang terus dilakukan oleh pemain Purba Blancet Baru belum satu pun terarah dengan sempurna dengan maksimal ke Gawang Putra Kuba Kuduli Barat angka masih imbang kacamata lias kosong-kosong kembali tampaknya pelanggaran kali ini kita lihat gerakan umpan coba kembali dilakukan Haikal ke belakang Kairul Mungandar berikan umpan jurel namun kembali tampaknya wajib kembali sudah meniupkan peluit anda yang baru saja datang kembali kami ucapkan selamat datang selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya laga yang kami tentaskan ya kita lihat kali ini kembali gerakan coba dilakukan dibuat saja oleh Dargashi Farane pemain kelahiran Lokmane Timpang Mampelat ya kita lihat lemparan ke dalam tampaknya ya sudah dilakukan kali ini kita lihat nomor punggung 9 dari Timpukra Kuba Kru Juli Barat kita lihat tadi tampaknya mudah yang disipasi kembali ya dan akhirnya kita melihat baru saja sang pengadil pertandingan meniupkan peluit berakhirnya sudah pertandingan babak yang pertama dari mana dipertandingan babak yang pertama sebagaimana yang baru saja kita saksikan bersama anda sementara sama kuat imbang kacamata alias kosong-kosong pertandingan pertandingan antara tim perba blanchot baru dengan tim pudra kubah kru Juli Barat ya bukan itu saja Zamzami Bank BSI juga tidak ketinggalan warisan kopi ya warisan kopi menyohonan bukannya sayang oleh pandang tiyong di grup-grup nambung di dalam cintra nyok iklankan sekedar jok priyambung nebuktikan langsung wahi cedera ya menyonan jok-jok uplang jok baru bektuwa nepiuh bak warisan kopi ya hahaha ya hahaha nyok iklankan yo iklankan yo iklankan ya baik mitra utara-utara yang mana-mana berada yang sudah berada di sektor barat timur utara dan selatan langsung kembali kita alihkan padang-madang kita ke tengah-tengah lapangan pertandingan yang kita akan segera langsung menyaksikan kembali pertandingan babak yang kedua antara tim Borba blanchot baru versus tim putra kubah krum Juli Barat di laga leg yang pertama hari yang kedua lanjutkan putaran yang pertama piala pemuda kamp selamat menyaksikan ya kita lihat kali ini gerakan yang langsung coba dilakukan oleh Khairul Mundandar berikan umpan melebar kepada Muhammad kasih lagi dia Muhammad kepada Khairul Mundandar kita lihat di go masih di go umpan melebar dia berikan kepada nomor punggung enam tampaknya Muhammad namun kali ini kita lihat gerakan yang baru-baru saja dilakukan di awal-awal menit babak yang kedua oleh tim dari Borba blanchot baru masih bisa ditahan oleh barisan pertahanan dari tim putra kubah krum Juli Barat yang pertandingan juga terus diliput oleh channel youtube metuah gada jadi anda yang nantinya ingin menyaksikan tayangan ulang bisa langsung anda taksikan lewat channel youtube metuah gada ya kita lihat kembali sebuah tempatnya bola coba dikuasai oleh mantan penjaga gawang kuta pasir ini Paisal Bunawan kita lihat sudah dilakukan jauh ke depan namun kali ini kita lihat berbahaya namun tidak berbahaya lagi bola sudah meninggalkan lapang permainan angka masih imbang kacamata alias kosong kosong namun kali ini kita lihat kembali sebuah tendangan gawang untuk tim putra kubah tajun ini dia putra kelahiran jat badan jempa sudah dilakukan jauh ke depan disuruh kembali oleh Mujibur Rahman namun kali ini datang ikhmal coba membantu serangan namun kita lihat gerakan coba dilakukan kembali gagal ada bola kembali coba dikuasai oleh pemain baru tim putra kubah krum Juli Barat nomor punggung ke-8 bakal kita lihat kita saksikan gerakan baru saja dilakukan oleh pemain putra kubah kru Juli Barat nomor punggung ke-8 bakal ya kita lihat kali ini kembali sebuah sepak pojok yang pertama sudah dilakukan namun ribon kembali dilakukan kita lihat kali ini coba dikuasai kembali permutan terjadi kotak pertahanan namun tampaknya wasis sudah meniukan peluwi kali ini kembali boleh coba dikuasai oleh Kairul Munandar lepas satu pemain kita lihat pemain kelahiran bulu belakara ini angkat bola jauh ke depan namun kita lihat mudah disundur tadi oleh Isa kita lihat perebutan kembali terjadi abadnya asisten wasis 2 sudah terlebih dahulu mengangkat bendera namun kita lihat tidak saksikan kembali boleh coba dikuasai kali ini oleh pemain dari tim putra kubah krum Juli Barat ya kita lihat sudah dilakukan namun kali ini kembali terarah ke dalam penguasaan penjaga gawang Faisal Gunawan mantan penjaga gawang Kutapase ini baru-baru ini membelati Kutapase di Liga 3 kita lihat kembali bola tinggal ke lapang permainan ya kita lihat kali ini kembali tentangan gawang tajun hancat-hancat dia lakukan sebuah tentangan gawang sudah dilakukan untuk yang terjadi namun kali ini kita lihat langsung ke depan Juli kembali gagal ada bola kembali coba dikuasai oleh para pemain dari tim Porba Blancat Baru ada haik yang putar badan lupa ke depan namun tempatnya jurel yang dituju potong kembali tadi kita lihat oleh barisan pertahanan putra kubah pelanggaran kembali terjadi kita lihat sedikit benturan badan dengan pemain Porba Blancat Baru ya untuk seputusnya kembali kami kabar anda supaya anda tidak ketinggalan sama sekali laga yang ketiga putaran yang pertama tim putra mahkota langsung kami pertandingkan dengan tim PS Jempa Barat Kipuk Tunong ya kita lihat kali ini tempatnya gigi angkat dia ke depan namun kita lihat mudah disuruh mudah dibaca perebutan kembali terjadi ada bakar bakar lagi dan lagi-lagi mudah dianticipasi lagi dan lagi-lagi mudah ditahan mudah diinterfek mudah dibaca ada bola yang coba dilakukan tadi oleh bakar putra kubah krujuli barat masih saja gagal namun kali ini kita lihat kembali sebuah sepak pojok tabaknya didapatkan oleh tim putra kubah krujuli barat sebuah peluang lewat sepsis bola mati wasis sudah diupkan pelui bersiap-siap mereka menunggu depan nanti sudah dilakukan berbahaya namun kali ini kembali perebutan terjadi di sektor lapangan tengah ada gigi coba tahan bola dia umpan ke depan namun kali ini kita lihat kembali gagal kita lihat kali ini ya kita lihat kita saksikan ya kali ini kita lihat kembali bola coba dikuasai oleh Puji Bu Rahman kembali bola kita lihat kembali bola pemainan awan-awan bawa raja bawa raja itu tuang 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 ya kita lihat kali ini kembali abadnya sebuah lemparan ke dalam ya sudah dilakukan Diko kita lihat kali ini tawar pukul 5 namun kembali gagal Zulkifli umpan ke depan kali ini kita lihat kembali gerakan yang coba dilakukan oleh pemain dari tim Porba namun kali ini perebutan kembali terjadi ada bola kembali coba dikuasai oleh pemain Porba kita lihat Haikal muter badan sodorkan umpan kerjasama Haikal dengan Kairul Mundandar Kairul Mundandar masih mencoba membawa bola mencoba ruang Kairul Mundandar Kairul Mundandar berikan kepada Haikal Aduh kita lihat nyari saja di mistar gawang yang dijagai oleh Andi ya kembali kita lihat kali ini ada gerakan Kairul Mundandar Kairul Mundandar dicuri kembali oleh Diko Kali ini kita lihat perebutan di lapangan tengah Haikal namun kembali dicuri oleh pemain dari tim Putra Kuman Udin berikan dia kepada baka baka kasih kepada Zulkifli Zulkifli mencoba mempelah ruang upan terbangkan diberikan kepada baka tampaknya baka sudah terlebih dahulu terperangkap jebakan offset kita lihat kali ini kembali terkasih Farane berikan upan kepada Kairul Mundandar Kairul Mundandar berikan kali ini kepada Iqbal nomor 3 upan melebar kali ini kita lihat Pemain dari tim Porba Langcebaro mencoba membelah ruang mencoba membangun serangan lewat kaki Kairul Mundandar mudah dianticipasi oleh Takjun datang kembali ke Darga Ciparane namun kali ini kita lihat ada isa ya membuat saja boleh keluar dapat permainan ya wasit pergantian pemain untuk tim Porba keluar nomor punggung tujuh Digo masuk nomor punggung ke-18 Wak Din ya sang owner warisan kopi sudah dimasukkan ya kita lihat kali ini Wak Din ya Wak Din kita lihat masih Wak Din umpan dia lebarkan kali ini kita lihat kita saksikan ke belakang ya pertanyaan penonton garis dari lapangan dan duduk berdua-dua-dua-dua-dua ya kembali kita lihat kita saksikan lebaran ke dalam untuk diam formah sudah dilakukan Muji Burrahman Muji angkat bola terarah pada lawan kali ini kita lihat perebutan terjadi Nudin masih Nudin umpan ke depan kepada Baga namun kita lihat kita saksikan perebutan penonton penonton baik-baik lagi pekerja keamanan puno panitia penyelenggara kan karate kan tinjung di selenggarakan tapi ajang silaturahmi banyak karu-karu malih garis-garu lapangan ya kembali kita lihat sudah dilakukan baga hari ini kita lihat kembali baga namun kali ini kembali bola terarah ke kaki pemain dari tim Torba Haikal sodorkan rumpan kali ini kepada Kairun mengandar angkat bola ke depan mudah diantisipasi datang kembali ikhbal kita lihat ke belakang berikan kepada Haikal Haikal namun kita lihat tampaknya kembali sebuah pelanggaran dilakukan kita lihat kita saksikan lihat tenangan bebas kembali didapatkan oleh tim dari Torba Blancet Baru dan Kartu Kuling dikeluarkan oleh Sang Pengadil Pertandingan kepada Barisan Pertahanan Putra Kuba Kru Budi Barat yang wasit pergantian pemain untuk tim Putra Kuba keluar nomor punggung 11 Wanif masuk nomor punggung 13 Zakir ya kita lihat kali ini kembali sebuah tenangan bebas untuk tim dari Porba Blancet Baru bersiap-siap Andi bersiap-siap perpemain dari tim Porba menunggu dan menanti sebuah bola ribon sebuah tenangan bebas maswasi sudah dihukum peluid Muji Burrahman masih membentir bakar Rebetis datang Khairul menandar akan bola ke depan disuruh kembali oleh Baka terarah kembali ke kaki lawan pemain Porba Blancet Baru kali ini kita lihat ada Iqbal umpan diberikan ke depan namun kita lihat kali ini Wak Din tampaknya sudah terlebih dahulu terperangkap jebakan offset pemain dari tim Porba Blancet Baru lagi-lagi gagal mereka kita lihat kita saksikan kembali kali ini tendangan untuk tim ya Putra Kuba sudah dilakukan jauh ke depan namun kali ini kembali boleh coba dikuasai kembali oleh tim dari Porba Blancet Baru lewat kaki nomor pukul 10 Khairul menandar 1-2 dengan Wak Din masih Wak Din umpan ke tengah ada Iqbal kembali diberikan namun kembali gagal mereka datang kembali bola lewat kaki pemain dari tim Porba Blancet Baru kita lihat kali ini lewat kaki nomor pukul 3 Iqbal berikat umpan ke lingkaran tengah ada Haikal lagi-lagi kita lihat mudah diantisipasi oleh penjaga gawat Andi kita lihat luar biasa penyelamatan yang dilakukan oleh Andi kita lihat angka belum berubah namun kali ini kembali sebuah sepak pojok didapatkan kembali oleh tim Porba Blancet Baru kita lihat kali ini ini dia spesialis bola mati Khairul Munandar kita lihat mencoba mengambil anjang-anjang kita lihat kita nantikan kali ini sudah dilakukan berbahaya namun kali ini kembali terarah ke kaki Khairul Munandar tahan dia sebentar mencoba gocek 1-2 pemain lepas 1-2 pemain angkat bola namun kembali gagal kita lihat kita saksikan tampaknya jurel yang dituju namun lagi-lagi gagal lagi-lagi sangat disayangkan peluang demi peluang yang didapatkan oleh tim dari Porba Blancet Baru belum satupun mereka berhasil mengecoh penjaga gawat Andi kita lihat kali ini sudah dilakukan oleh Kiki jauh ke depan mudah diantisipasi oleh dari Kaji Farane lagi-lagi kali ini bola terarah ke kaki pemain Porba lewat kaki Khairul Munandar angkat bola panjang Wak Din yak dituju coba mengejar kali ini kita lihat Wak Din namun lagi-lagi kita lihat kita saksikan upaya yang lagi-lagi dilakukan oleh pemain Porba mudah diantisipasi oleh pemain bertahan dari tim Putra Kuba Krujuli Barat ya kita lihat kali ini Ruji Burrahman ada sering balik yang dilakukan oleh pemain dari tim Putra Kuba Krujuli Barat Baga Tantang Masuk Baga kita lihat kita saksikan semua serangan balik yang baru saja dilakukan oleh tim Putra Kuba Krujuli Barat mampu mengecoh mampu membongkar oleh pertahanan dari tim Porba Blancoparo dan mampu mencepos ke gawang yang dijagai oleh Faisal Gunawan angka sementara berubah menjadi 1-0 kegulan tim Putra Kuba Krujuli Barat satu gol baru saja diciptakan lewat nomor punggung 8 Baga ya kita lihat kali ini kembali gerakan oh gagal kali ini kita lihat ada bola cuma dikuasai kembali oleh tim dari Putra Kuba Krujuli Barat angkat bola jauh ke depan kelangkaran dilakukan kapatnya oleh bakar ya untuk Tupu Jinyo kembali kami ingatkan Anda supaya Anda tidak ketinggalan sama sekali laga ketiga putaran yang pertama sebuah tim Putra Mahkota mereka besok langsung kami pertandingkan dengan tim Jempa Barat FC Depok Tunong dan ini keputinnya tim Jempa Barat FC Depok Tunong di pihak tim manajeri langsung oleh Zulkifli dan Al Mumir besok langsung mengandalkan tiga pemain jemputan Suriyadi Garambe tidak ketinggalan Yasir Sawang ditambah dengan Nasir Tiara ya Pukun RA mereka besok langsung akan kami libatkan bersama dengan tim Jempa Barat FC Depok Tunong mereka besok langsung kami pertandingkan dengan tim Putra Mahkota Rekan-Rekan Rekan-Rekan penonton garis len lapangan menolong benda-benda Rekan-Rekan Rekan-Rekan kita lihat saat ini agak sementara memang penggulan tim dari Putra Kuba Grup Juli Barat satu gol baru saja diciptakan lewat kaki nomor punggung ke-8 baka dan kali ini ada sebuah tenangan bebas untuk tim Perubah Belancar Baru akankah mampu untuk bisa menyamakan kedudukan di pertandingan laga perdana namun kali ini kita lihat ancang-ancang sudah dilakukan mudah dianggap kali ini kita lihat kumpat kebelakang Muji Bu Rahman angkat bola panjang namun kita lihat dibiarkan saja bola keluar lapangan permainan oleh penjaga gawang Putra Kuba Grup Juli Barat Andi kita lihat kali ini kembali tendangan gawang untuk tim Putra Kuba ya kita lihat sudah dilakukan oleh Kiki jauh ke depan namun kali ini kita lihat apa terjadi apa terjadi kembali lakukan kita lihat kita traksikan tadi namun tampaknya kembali sebuah pelanggaran kartu kuning langsung diberikan oleh Wasi Teguh Sutrisno tampaknya kembali nomor punggung 7 dari tim Putra Kuba kita lihat tampaknya tadi Nurin ya kali ini kita lihat tendangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan namun kali ini kembali perebutan terjadi ada bola coba dikuasai kembali oleh tim dari Putra Kuba Kuri Lipuran angkat bola ke depan jauh ke depan namun kali ini kita lihat nomor 9 oh mudah diantisipasi kembali oh Paisal Gunawan jauh naik ke depan Airul Munandar berikan kepada Narkaci Narkaci Farane kasih kali ini kepada Kairul Munandar oh gagal gagal Kairul Munandar kembali kita lihat Kairul Munandar kita lihat kita saksikan kembali kita lihat gerakan demi gerakan yang terus dilakukan oleh tim Porba Blancot Baru mereka sulit sekali untuk bisa membongkar area pertahanan dari tim Putra Kuba Krujuli Barat kita lihat kali ini kembali yang coba dikuasai oleh pemain dari tim Porba Blancot Baru kita lihat kali ini gerakan umat Bajang diberikan namun dibiarkan saja kembali mulai keluar lapang permainan oleh penjaga gawang Andi untuk berulang-ulang kali kami gabari anda supaya anda tidak ketinggalan sama sekali diam Kukra Mahkota langsung kami bertandingkan dengan tim Jempa Barat FC Deput Tunong ya wasit pergantian pemain untuk tim Putra Kuba keluar nomor punggung 9 sabar masuk nomor punggung 15 Riki satu lagi wasit dari tim Porba keluar nomor punggung 13 Alwi masuk nomor punggung 15 Fuad kita lihat kali ini kembali tampaknya kembali hati yang menghasilkan sebuah sepak pojok untuk tim Porba Blancet Baruk akankah lewat sepak pojok ini akankah mereka untuk bisa menyamakan gedudukan kita lihat Haikal yang coba mengambil ancang-ancang kita saksikan Haikal sudah dilakukan berbahaya 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 kita lihat angka kembali berubah menjadi imbang satu 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 informasi kami beritahukan kepada anda rekan-rekan penonton apabila pertandingan sempur terwonyo harus diakhiri dengan drama aduk penalti maka penonton tidak ada satu pun yang boleh masuk ke dalam lapangan tetap di tempat lagi biasa kita lihat kali ini gerakan kembali coba dilakukan kembali mudah diadisipasi namun kali ini kita lihat kembali kita lihat oleh pemain dari tim perubah pelancar baru berikan buat kepada Haikal Haikal kepada Iqbal Iqbal kepada Haikal Haikal diberikan namun kali ini kita lihat mudah diadisipasi kembali oleh Issa namun kali ini ada serampai dilakukan oleh tim putra perubah perubah pelanggaran terjadi kita lihat kita saksikan langsung diberikan kartu kuning lagi dan lagi-lagi tempatnya kembali dan kita lihat salah seorang pemain dari tim Boroma medis tim oh medis 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 ya kamu mau nga diwan medis oh iqbal got it ready 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 Ya akhirnya lihat sudah dilakukan mudah diantisipasi ya penonton lagi biasa oh dengar apa yang ditemang tetap lagi biasa ya penonton tetap tempat biasa